hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi Allah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhjari Hai W Midwest Ummah segala puji dan syukur kita hatirkan ke Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan aktivitas sosial melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang beragama dan tanggungjawab kesusian kita dalam kehidupan kita keseharian kita dan Allah senantiasa meridoi apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan senantiasa melindungi kita keluarga kita dan orang yang kita cintai dari hal-hal yang tidak kita inginkan di masa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita kirimkan kepada jenis kita Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah setelah zaman yang telah memberikan nilai-nilai yang positif, yang sangat baik dalam kehidupan sosial kita apalagi dalam kehidupan perpolitikan. Nah perpolitikan kita ini menjadi sesuatu yang sangat bagus ya. Kalau dalam masa-masa dalam buku Adventure of Islam itu menyatakan bahwa dinamika politik yang sebenarnya yang diteladani, yang diberikan, yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sui generis, sesuatu yang sangat ideal. Sangat ideal tapi mungkin hanya satu kali ya dalam sejarah peradaban manusia. Tapi mungkin akan bisa kita teladani nilai-nilai yang telah berikan. Pada saat sekarang ini kita akan bicara tentang masalah konsep dan sistem politik dalam Islam yang akan disampaikan oleh Mas Fadika dan Hania sama-sama. Kepada teman-teman Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya buat Pak Adil Meri yang sudah memberikan kami waktunya untuk mempersantaskan kompok 8. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang kami cintai. Untuk pembahasan kali ini akan membahas tentang politik dalam Islam yang akan disusun oleh Fadika Ari Al-Madani, Hania Nurahma, dan Salman Syahna Marta. Untuk pembahasannya yang pertama ada kajian dan pandangan, kajian dan pemikiran politik Islam, dan yang terakhir Islam politik. Yang pertama kajian dan pandangan. Aspek politik dari Islam berasal dari Quran dan Sunnah atau ucapan dan perlaku Nabi Muhammad. Sejarah Muslim dan elemen politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Asal mulai Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad pada 622 Masahi sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya. Nabi Muhammad diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu, dua kaum yang menguasai kota Arab, Bani Aus dan Bani Hazrat berselisih. Warga Madinah menganggap Muhammad sebagai orang-orang netral, adil, dan imparsial. Diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Muhammad menyusun tiaga Madinah. Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai Rasul Allah. Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa adalah berdasarkan Quran dan Sunnah atau perilaku yang ditutupkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekah. Dan kemudian menyebar ke seluruh jajrah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer. Untuk kajian dan pemikiran politik Islam akan dibahasakan oleh Kak Hania. Kasian kedua tentang kajian dan pemikiran politik Islam. Kajian dan pemikiran politik Islam dapat dipertahankan dalam tiga wilayah besar. Pertama, kajian tradisional normatif. Yang artinya pembahasan konsep-konsep dan norma-norma perpolitikan yang diuraikan oleh para ulama. Yang kedua, ada kajian seksual historis. Yang merupakan pendekatan para sarjana barat atau ahli ketimuran. Ketiga, politik Islam dikaji sebagai pusaka ilmiah atau inteleksual heritage. Seubahnya seperti artifak kuno yang dikaji oleh arkeologi. Ketiga, yaitu kajian sekuler modernis. Yang mulai muncul sejak dunia Islam dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Pendekatan ini bertolak dari anggapan atau bahkan keyakinan yang sesungguhnya boleh jadi keliru bahwa ketidakmampuan umat Islam menghadapi kolonialisme Eropa disebabkan oleh sistem politiknya yang lemah. Dan ini disebabkan oleh ajaran Islam yang tidak mengenal pengisahan antara agama dan negara. Selanjutnya oleh Kak Salma, Islam politik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Silahkan di handle dulu. Kalau begitu saya coba. Oke, tentang Islam politik. Jika politik Islam telah dipahami dan diamalkan berabad-abad lamanya, istilah Islam politik terbilang baru. Para pengamat non-muslim sengaja menciptakan istilah ini guna menyedutkan dan melecehkannya. Menurut mereka, Islam politik adalah sikap dan perilaku politik umat Islam yang didorong oleh keyakinan bahwa Islam mesti berperan di ruang publik dan perlu mempengaruhi kebijakan politik masa kini. Istilah kontroversial ini mereka pakai untuk membedakan antara sikap apatis atau pasif sebagian orang Islam dengan sikap sebagian lainnya yang sangat praktis berpolitik. Perbedaan Islam politik dan politik Islam bisa ditarik dari sini. Islam politik menjadikan tegaknya sistem politik Islam sebagai aspirasi dan tujuan politik. politik Islam di sebagian lain menganggap politik penting dan nilai-nilai Islam perlu diadaptasi sebagai inspirasi politik. Namun politik adalah sarana karena tujuan sebenarnya adalah kehidupan adil, makmur, dan sejahtera. Berarti 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 hukum dan perundangan The Religion of Islam in contrast to both Judaism and Christianity was involved in the conduct of government and the enactment of enforcement of law from the very beginning tulisnya dalam buku Islam The Religion of the People, New Jersey, person 2009, halaman 81 dengan kata lain, Islam adalah salah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik namun bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi lebih agung dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat itulah sebabnya Nabi Muhammad berdakwah, berdagang dan berterang pun para sahabat beliau yang melihat kekuasaan politik sebagai amanah dan fitnah kautes oke sekian dari kelompok delapan pembahasan tentang politik dalam Islam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman Pak Dika tolong Bapak dipandu ke bagian yang awal ya teman-teman ya coba kita lihat ya pada saat kita bicara tentang masalah politik dalam Islam ini ya teman-teman memang harus selalu kena dilihat banget ya sebenarnya apa tuh yang menjadi kontroversial dalam perpolitikan kita sekarang sehingga banyak orang yang agak alergi ya terhadap perpolitikan itu sebenarnya kalau kita potret dalam tatanan kehidupan sosial kita ini kan memang ketika kita lihat perpolitikan itu ya kalau kita maknanya itu politik itu sebagai seni ini kalau kalau politik segitu ya dalam bahasa Inggris itu dimana itu ada seni strategi di dalam mengatur aspirasi juga mengatur keinginan dan kemauan dari orang-orang banyak dengan jalan untuk ya sebenarnya itu untuk lalu kena memberikan pengaruh yang luas itu yang harus lalu kena kita kita pahami dulu teman-teman makanya lalu kena dalam dalam padam Islam itu politik itu terkenal sebagai siasat atau kalau ibn Tenggiyah itu lalu kena dalam karyanya siasat syariah bahwa siasat yang lalu kena yang berorientasi kekerasan yang kemudian lalu kurang populer dalam bahasa Inggris itu adalah politik nah padahal lalu kena kata-kata siasat itu sendiri itu adalah kata-kata yang berarti mengatur mengurus memerintah ya makanya lalu kena ini politik itu biasanya gaver gaver gitu ya itu ngurusin gitu ya ngatur ngurusin memimpin mengarahkan dan mengadalikan kepada hal-hal yang lebih baik makanya lalu kena kalau kita dibicara tentang masalah politik itu maka kita kita memang apa namanya melihatnya itu dengan tiga-tiga pandangan yang agak-agak mungkin agak-agak sumir gitu ya sebenarnya apa sih yang lalu kena dalam Islam Islam itu lalu kena politik itu bisa ya kalau kita lihat bagaimana pribadi Rasul atau personality Rasul pada saat memimpin kota Madinah ini contoh yang betul-betul sui generis dalam bahasanya Mas Al-Hakson tadi itu itu yang lalu kena yang diterapkan oleh Rasul itu adalah politik Islam Nah itu politik Islam makanya lalu kena Rasul itu ya kalau mempomanya setelah beliau melaksanakan surat subuh gitu ya lalu kena beliau beliau jalan ke luar apa ke tengah-tengah masyarakat lalu membawa makanan dilihat siapa yang belum makan siapa yang belum ini makanan-makanan yang sangat apa ya artinya sangat-sangat baru dan sangat apa ya hangat dan sebagainya gitu ya itu lalu kena ditiru oleh Abu Bekasi ditiru juga oleh Usman bin Afan dan lain sebagainya makanya lalu kan pada saat-saat menyatakan bahwa eh siapa yang yang pagi ini yang belum apa yang sudah memberi makan anak-anak yatim siapa yang sudah memberi makan para dua apa pakir miskin dan lain sebagainya itu biasanya itu berlomba para sahabat itu lalu kan menunjuk tangan saya saya tadi sudah sudah jalan ya rasul Nah itu itu dalam rangka apa ketika lalu kan rasul itu memberikan sebuah nilai nilai ketika dalam kehidupan sosialnya itu lalu kan dia sebagai seorang pemimpin dia tahu apa yang lalu kan yang diinginkan oleh masyarakat yang lalu kan yang yang sedang yang sedang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat ini yang harus lalu kan kita lihat nah makanya lalu kadang ketika dilihat dari asal mula asal mula sebuah gerakan politik itu ya 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 memang dimulai dimulai pada pada masa nanti memimpin Madinah dan itu lalu kadang itu sangat ideal ya dalam perangan para orientalis yang tadi anda sudah kemukakan itu para orientalis ya seperti Masa Hosen gitu ya kalau lalu kadang hal gift itu lalu ya memang kalau Bapak melihat ya teman-teman orang-orang barat yang menulis tentang Islam itu ya diambil positifnya yang lalu kadang negatifnya mungkin lalu kadang kita bisa kritis atau lalu kadang kita tidak patut nah itu 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 bisa kita lihat nah lanjut tadika nah memang polanya ini kalau lalu kadang kita lihat di era Madinah di era apa namanya di era Mekah itu ya ketika kabilah 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 dari Bani Aos dan Bani Hazraj gitu ya lalu apa namanya apa itu sebenarnya tidak hanya itu ya teman-teman kalau di Mekah itu dulu Rasul Rasul itu masing-masing suku itu ya teman-teman masing-masing suku itu lalu keren bentro untuk menarok-menarok batu batu apa namanya hajar aswat itu ya batu hitam itu lalu keren Nabi membentangkan serbannya lalu keren semua semua kepala suku itu memegang semua lalu keren dibawa bareng-bareng lalu keren baru lalu sudah deket dengan apa dengan tempatnya itu baru Nabi pindahkan jadi semuanya itu merasa 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 apa merasa merasa ikut ya memiliki ta'bah jadi polanya itu sudah sudah terjadi pada saat yang sudah masih muda maka lalu keren di era yang kita sebut dengan era Madinah Bani Aos dan Bani Hazraj ini lalu kurang bersebut sih ya Nabi lalu keren sebagai 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 orang apa namanya sebagai muhajirin sebagai orang Mekah gitu ya istilahnya kan Mekah Madinah itu apa panjangnya atau luasnya itu antara Jakarta Semarang ya kalau nggak salah apa-apa jauhnya gitu ya jauhnya itu Jakarta Semarang gitu lumayan jauh itu Mekah Madinah 400-460 km kalau Jakarta Bandung itu sekitar 120 ya Jakarta Semarang nah itu jauhnya tapi kalau lalu kurang sekarang itu Jakarta apa namanya Mekah Madinah itu kan jalan-jalan tol yang sangat bagus itu kan tidak berapa lama lalu bisa bisa dilewati ya nah itu itu sudah dimulai di situ jadi beliau memimpin memimpin apa namanya kota Yastrid yang lalu kurang kita sebut dengan kota Yastrid menjadi kota Madinah itu kan sebagai proyeksi dari Nabi Muhammad bahwa inilah peradaban yang sebenarnya itu lalu kurang dimunculkan melalui apa melalui ke pimpinan nah makanya lalu kurang ketika hijrah ke Madinah itu ya Nabi Muhammad itu membuat sebuah apa ya sebuah kesepakatan bareng-bareng itu kalau di Jakarta itu ada piagam Jakarta lalu kurang sebenarnya meniru dari piagam Madinah ini bahwa semua elemen bangsa yang semua elemen masyarakat yang ada di kota Madinah itu punya hak yang sama ini piagam Madinah itu itu luar biasa kalau lalu kurang kita lihat bahwa semua orang itu berhak untuk menyatakan pandangannya berhak untuk lalu kurang wah itu luar biasa ya bahkan negara-negara modern sekarang itu banyak meniru dari piagam Madinah dan Rasulullah itu pun lalu kurang menetapkan menetapkan dimensi-dimensi hukumnya inilah kemudian yang teman-teman harus pahami banget bahwa hukum syariah itu adalah hukum yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial dalam kehidupan politik nah disitu lalu kurang ketika seseorang itu berkuasa dia harus bersikap amanah adi'un al-amanah ila ahli'ah berikalah amanah itu kepada betul-betul orang yang kafabel orang yang layak nah makanya lalu kurang kalau kelas yang tadi pagi itu bertanya kepada Pak Dal gitu ya padahal betulkah kita sebagai cewek itu tidak boleh memimpin boleh kita memimpin itu boleh lalu kenapa ada hadis nabi yang menyatakan bahwa ada perempuan itu sebenarnya tidak boleh yang dicela oleh nabi itu pada saat itu adalah penguasa Binsentium Binsentium ya atau lalu kurang Jerman sekarang Binsentium itu lalu dipimpin oleh seorang cewek nah semuanya itu lalu menjilat ke dia padahal dia tidak punya kafabel gitu tidak punya kapabilitas nah nanti tunggulah pada masanya itu nanti Binsentium itu akan jatuh dan hancur sehancuran cukup nah ini kalau lalu kurang kita mau mengemukakan betapa apa yang lalu kurang dikemukakan oleh Rasul itu itu kan sebuah nilai bahwa anda kalau sebagai seorang pemimpin baik itu laki-laki maupun perempuan itu kalau punya kapabilitas dan kemampuan untuk mengorganisasi diri untuk lalu kurang mengorganisasi masyarakat itu boleh boleh saja memimpin toh terbuktikan istri beliau ketika beliau sudah meninggal itu Aisyah Aisyah binti Abu Bakar itu juga menjadi seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin perang bahkan wah itu luar biasa aja mungkin teman-teman pernah mendengar itu perang Jamal gitu perang onta karena pada waktu itu lalu kurang Aisyah itu apa menggunakan onta pada waktu itu dia memimpin perang lalu kemudian lebih Muhammad itu ya mempunyai apa mempunyai pengikut ya otomatis umat-umat Islam gitu ya lalu kurang punya pengaruh yang sangat luas ketika lalu kurang terjadi apa yang disebut dengan Fathul Mekah jadi Fathul Mekah itu lalu kurang ketika beliau di Madinah itu sudah menyusun kekuatan lalu kurang semuanya berangkat dari dari apa namanya dari Madinah itu ke Mekah lalu kurang seolah Allah lalu kurang di Mekah itu mereka ketakutan kalau lalu kurang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu melakukan balas dendam ternyata lalu kurang Nabi tidak tidak melakukan balas dendam justru melakukan apa yang disebut dengan diplomasi militer artinya siapa yang masuk ke rumah apa namanya ke rumah ke dalam Ka'bah dia akan aman siapa yang masuk ke rumah ini dia aman semuanya jadi semuanya itu langsung bisa menerima dan menyatukan sebuah visi lanjut nah bagaimana lalu kurang ketika kita melakukan kajian terhadap pemikiran politik dalam Islam memang kita bisa memetakkan ada tiga wilayah besar ya pada saat kita bicara tentang masalah politik itu yang pertama itu kajian terhadap tradisional normatif itu dalam arti bahwa dalam politik itu memang lalu kurang yang dikemukakan itu bahwa ada norma-norma dalam dalam kita menggunakan kekuasaan atau dalam menjalankan kekuasaan dan itu biasanya itu otoritas dari para ulama nah kalau teman-teman tanya kepada Pak Adal Pak Adal potret yang model begini ada gak sekarang? ada nah namanya lalu kurang Republik Islam Iran itu ada karena otoritas otoritas ulama itu sangat tinggi sekali kalau Indonesia enggak enggak sekali enggak sama sekali justru ulama yang minta-minta kekuasaan kepada 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 para penguasa cium tangan kepada penguasa dan lain sebagainya nah ini 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 kalau masa sekarang itu Pak Adal apakah lalu kemudian Arab Saudi Arab Saudi bukan 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 pemerintahan Islam dia kerajaan Bani Saud Bani Saud ini kerajaan Saud kerajaan dari dari keluarga Saud gitu ya nah itu sampai sekarang dan mereka lalu berkolaborasi dengan Amerika Israel dan sebagainya dan yang kedua kajian tekstual historis yang merupakan pendekatan dari para ilmuwan berat ilmuwan ataupun apa namanya orientalis gitu ya lalu kan dia menganggap bahwa politik Islam itu lalu kurang dikaji secara dia melihat itu sebagai Intellectual Heritage gitu ya nah itu ya kalau Bapak enggak bisa makanya Bapak lebih memakai karya-karya seperti Rala Fidus gitu ya kemudian History of Muslim Society gitu ya lalu kurang Mas Nelson ada bukunya nih ini ada bukunya nih teman-teman nah ini teman-teman ini bukunya cukup baik ini kebetulan dekat dengan Bapak Mas Nelson sebuah percobaan percobaan yang ada yang terjadi dalam Islam sangat bagusnya ada tiga jilid ya teman-teman itu tebal-tebal ini cukup bagus ya kemudian kalau Bernard Lewis gitu itu juga bagus tapi tendensius ya kayak ketika lalu kurang berbicara tentang masalah politik Islam tapi yang begitu itu kita boleh baca lalu kemudian kita coba untuk kritisi dengan Bapak lanjut nah ketika kalangan sekuler modernis ya dari kalangan apa baik dari kalangan Indonesia maupun barat itu juga lalu kita melihat bahwa dunia Islam ini sebagai ya ini paradigma-nya mereka itu pesimistik Bapak tidak begitu suka dengan cara-cara berpikir mereka dengan begini ya artinya persoalan bahwa sebagian umat Islam itu sudah agak jauh dari politik itu lalu kurang kena memang mereka mereka sesama mereka itu buka lagi gitu ya nah ini lalu kurang terjadi di Indonesia di Indonesia pun lalu kurang terjadi dengan paradigma yang model begini itu padika itu ada banget bahwa partai-partai Islam mana yang mana yang besar umat Islamnya banyak tapi lalu kurang mereka aspirasi politik mereka itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain sangat berbeda itu sangat berbeda mereka aspirasi politik mereka itu nggak jelas itu arahnya akan kemana dan masing-masing kita itu juga akan berbekelahi antara satu dengan yang lain nah sehingga untuk kontak Indonesia itu yang menang siapa yang menang itu adalah para puasa-puasa yang oportunistik yang kita sebut dengan oligarki dia memiliki modal nah umat Islam itu diadu diadu kita itu betul-betul diadu itu ya kalangan bazar itu juga sebagian besar umat Islam lalu kurang mereka di mereka dikasih duit lalu kemudian ya umat Islam juga yang mengaduin bahwa Pak Din Samsudin itu sebagai orang radikal wah kaget banget gitu padahal beliau itu kan sebagai di PBB itu sangat diperhitungkan Pak Din Samsudin lalu kurang gerakan anti-radikal ITW melaporkan mereka yang istilahnya yang akal anggota mereka sampai 3.000 orang apa kaget juga waduh luar biasa ya sekarang perpolitikan kita itu norak gitu oke lanjut nah bagaimana lalu kurang dengan Islam politik atau politik Islam ini 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 sebuah istilah kalau lalu kurang kita bedakan politik Islam itu politik Islam itu sebenarnya itu kita pahami sebagai apa sebagai nilai-nilai aktual yang 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 mempunyai dimensi etis yang mempunyai dimensi akhlak dalam berpolitik artinya lalu karena agama dijadikan itu sebagai skriptenofi paling tinggi gitu ya teman-teman tapi begitu masuk kepada begitu masuk dalam Islam politik orang Islam yang melaksanakan aktivitas politik yang kadang-kadang membawa apa ya membawa Quran membawa hadis gitu ya Quran dengan polanya begini gitu ya lalu kurang dibawa untuk lalu kurang dicarikan dari ini untuk bagi mereka ini yang lalu kan jadi problem dan tambah lalu kurang para apa apa para intelektual non muslim lalu kurang sengaja lalu mencoba mengadu domba menyudutkan bekal lalu kurang melecehkan dan itu betul-betul norak dan sangat parah sekali terjadi pada saat sekarang makanya lalu kurang kontroversi sekali lalu kurang ada yang bersikap apatis lalu kurang umat Islam itu berpolitik yang modelnya begini itu modelnya begini ya mereka itu kan sebenarnya itu banyak tapi gampang itu diadronoma itu yang apatis yang pasif juga lalu kurang ya sebenarnya politik kita begini kalau Bapak melihat dari positif positif itu artinya disitulah kemudian nilai-nilai moral, nilai akhla ketika kita masuk dalam kekuasaan sayangnya adalah orang-orang seperti Bapak itu lalu kurang lebih mengambil angle ya aduh kalau berpolitik itu begitu bahkan mohon maaf ya teman-teman Bapak oleh orang tua itu diharamkan untuk terjun dalam dunia politik kenapa banyak yang akan mengusir kamu nanti ketika lalu kita tidak bermain di dalam dunia politik yang bermain itu yang goblok-goblok yang bodoh tapi mereka punya pengaruh dan lain sebagainya itu polanya begitu makanya lalu perbedaan antara Islam politik dengan politik Islam itu terlalu jauh terlalu jauh Islam politik itu menginginkan menginginkan menjadikan tegaknya setiap politik kita sebagai ekspresi dan pion politik dan politik Islam itu lalu menganggap bahwa ada nilai-nilai yang perlu diadaptasikan dalam kegiatan politik dan itu menjadi inspirasi yang sangat bagus namun politik sebagai sarana karena itu tujuan sebenarnya itu adalah kehidupan yang adil makmul dan sejahtera itu kan sangat ideal kenapa karena bagaimana lalu orang-orang dengan kepentingannya sendiri itu lalu menganggap bahwa oh politik itu modelnya betul lanjut ini yang tadi Bapak bilang itu Bernard Louis itu ya 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 dia sangat ini sekali dan menyamakan bahwa melihat sudut pandangnya itu dari agama Yahudi dan Nasrani itu nah dalam Islam itu modelnya begitu agak susah lalu kurang diunikan karena lalu kurang nggak bisa membedakan Islam itu dengan politik itu kenapa memang dia menjadi satu kesatuan lanjut politik itu sebagai tujuan kalau itu lalu kurang tujuan berarti ini proses di dalam kita mencapai tujuan itu disitu masuk milenia agama bukan lalu kurang politik itu dihantamkan dengan agama lalu kurang kita masing-masing perang ayat perang hadis dan lain sebagainya untuk mencari justifikasi kita padahal sebenarnya itu tujuannya itu adalah memperkaya diri ini terjadi betul di Indonesia dan norak padahal Nabi Muhammad itu lalu melaksanakan dakwah itu ya memang dengan cara berpolitik dengan cara lalu kurang berdagang politik dagang gitu lalu kurang bahkan lalu kurang ketika ada ada sebagian kalangan yang tidak suka dan menyerang gitu ya lalu kurang nabi bertahan bertahan dengan berpulang bertahan nah emang para sahabat itu lalu melihat kekuasaan itu sebagai sebuah amanah kadang-kadang lalu dengan fitnah itu terjadi karena polanya seperti ini coba padika stop screen dulu ya Bapak share screen disini nah ini yang coba teman-teman lihat ini ini yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasul ya sebenarnya pada saat kita berbicara tentang masalah kedirukan agama dalam dinamika politik ini Islam politik tadi ini adalah orang yang senantiasa melaksanakan aktivitas politik meskipun kadang-kadang mengatasnamakan Islam tapi tidak melaksanakan politik Islam tidak melaksanakan akhlak dalam berpolitik kenapa lupa dia bahwa dalam nuansa keduniaan ini kekuasaan politik ya kekuasaan kekuasaan itu dalam bahasa agama mereka pakai daulah, kilafah, imamah, sultania dan lain sebagainya tapi dia lupa bahwa kekuasaan itu harus lalu dijalankan secara amanah ini yang menjadi etika dasar etika politik yang diajarkan oleh Rasul harus lalu kalau mau pakai sistem politik harus dijalankan secara transparan, jujur makanya sidik, amanah, fatonah fatonah itu bijaksana gitu ya legitimasi politik itu lalu gak harus kita inikan karena memang kita minta minta bahwa ada loyalitas banyak sumpah setia legitimasi politik itu tetapi kalau orangnya tidak cerdas gimana? pragmatisme politik yang lalu telah muncul nah yang paling yang paling lepas dari kehidupan politik kita sekarang bahkan sampai sekarang di tengah tengah umat Islam aspirasi umat ini itu lalu kena memikirkan bagaimana kesejahtera memikirkan supaya melalukan mereka sejahtera tidak lalu kena menjadi hal-hal yang menjadi orang-orang yang apa namanya orang-orang pinggiran gitu menjadi orang yang sangat miskin gitu ya aspirasi inilah kemudian yang lepas dalam kehidupan kita sekarang tablik ini lalu kena yang tidak jahat kenapa agenda politik dari dari siapa sih di Indonesia ini yang tidak punya agenda politiknya agenda politiknya saya ingin berkuasa kebetulan ke apa seharusnya lalu anak saya juga berkuasa ini berkuasa semuanya loh teman-teman semuanya coba anda lihat cuma kita lihat dari Megawati Amin Rais Bambang Yudhoyono dia punya anak termasuk Joko Widodo dia ingin membawa anaknya itu lalu kena ingin menjadi apa Anies itu sudah harus diakhir kekuasaan ini juga digantikan oleh anak saya lalu kena nanti begitu lalu kena anaknya dua tahun lalu kena anaknya juga harus lalu kena jadi presiden akhirnya lalu kena menjadi semur hidup kekuasaan itu ada di dalam mereka dan itu lalu kena norak padahal aspirasi masyarakat itu terabaikan semua jadi absur saja bohong saja gitu loh kalau dia memikirkan nanya dia memikirkan keluarganya oke teman-teman barangkali itu silahkan mungkin ada yang ingin bertanya ada yang mau dibahas monggo ada waktu kita sekitar 10 menit silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ini salma baru bisa masuk ya salma ada salma silahkan teman-teman ada yang mau ditanyakan bapak kalau udah bicara politik ini aduh karena skripsi tesis dan diserbasi bapak tentang politik gitu ya teman-teman kadang-kadang gemes banget karena kita bicara tentang maaf aklaan berpolitik etika kita dalam politik itu terlalu jauh jumplang banget dengan realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial kita ya kita mau mau bagaimanapun lalu ya agak berat moga teman-teman kalau ada masalah yang mau ditanyakan silahkan ada masalah nggak kira-kira teman-teman silahkan ratna ada yang mau ditanyakan Irma ada yang mau ditanyakan Irma belum pak belum ya belum silahkan ya silahkan karena politik tuh kayak kami tuh masih bener-bener awam banget ini kayak ini pak ya nggak apa-apa karena ini baru semester 1 iya iya tapi lain lama-kelamaan kita harus belajar karena bapak-bapak kenal didamika politik itu sejak masih di produk pesantren bapak udah tahu oh politik kita begini ilmu siasah ya pak iya di pesantren itu lalu kemudian masuk dalam siasah sari iya itu ada oh masuknya ke syari ada ada masuk dalam syari bisa masuk dalam fikir juga ada fikir siasah ya fikir fikir siasah itu biasanya itu di bab yang terakhir itu kita pelajari itu pada saat kalau kita di produk pesantren itu tiket kalau boleh minta saran buku pak mikirnya buku apa yang bagus ya siasah sariyahnya ibnu temih bagus iya ibn temih bagus al-mawardi dengan kitab ahkam sultanya itu juga bagus al-mawardi atau al-qazali juga bagus bagus-bagus kok karena dalam islam itu sangat bagus ibn Khaldun dalam kitab makadimahnya itu tidak spesifik bicara tentang masyarakat tapi ada bab tertentu yang yang sangat kencang sekali ibn Khaldun bicara tentang masyarakat dalam masyarakat politik kalau kayak di buku-buku pikir kayak misalnya kayak beda yang wujudahid gitu pak oh iya pembahasannya masih ini banget kayak luas banget gitu masih belum iya enggak enggak fokus ya kalau lalu kena mau mau fokus ya ibn temih dalam masyarakat sari ya lalu kena al-qazali oh siapa namanya al-mawardi itu al-akkam al-sultanya itu juga bagus oh iya pak terima kasih pak oke teman-teman pak saya mau tanya pak silahkan irma iya bagaimana menurut bapak sebaiknya kita itu menghindari berkecimpung di dunia politik atau ikut berkecimpung di dunia politik sedangkan kan kita tahu kan untuk politik saat ini itu kan menghalalkan berbagai macam cara nah sedangkan itu kan bertolak belakang dengan ajaran Islam bagaimana pak menurut bapak kalau bapak justru menyatakan begini ya teman-teman bapak 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 kita kita memang tidak terjun langsung ke politik praktis itu bagus tapi jangan sampai kita tidak tahu politik gitu loh irma kita menjadi politisi pada masa sekarang itu betul-betul kita banyak musuhnya Irma, kalau umpamanya masuk dalam umpamanya, umpamanya masuk dalam partai, kata kalam, umpamanya partai Nasdem, Pak Asti bermusuhan dengan teman-teman kita PKS pasti bermusuhan dengan teman-teman kita PAN, pasti masuk masuk dalam kancah 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 yang kotor sekali masuk di Golkar, Pak Asti Irma nanti bermusuhan dengan teman-teman kita apa namanya, teman-teman kita Demokrat musim sangat bermusuhan dengan teman-teman Gerindra sangat bermusuhan dengan teman-teman kita karena begitu masuk dalam kancah itu, betul-betul kita kancah tapi kita harus tahu politik, tahu politik tahu, kalau Bapak tahu, amat sangat tahu amat sangat tahu tapi Bapak disuruh masuk dalam kancah itu Bapak enggak mau Bapak terus terang, enggak mau bahkan hampir semua adik-adik Bapak yang di Kopassus, di Kopassus jangan, kalau bisa jangan kita cukup jadi pengamah politik kita lalukan sebagai orang akademisi yang lalukan kita tidak tidak ke sana tidak berat ke sana, tidak berat ke kiri kita objektif yang kita anggap benar, kita katakan benar, yang salah kita anggap salah, kita katakan salah kita harus tahu politik Irma, jangan sampai lalu kalian tidak tahu politik bahkan lalu kalian mohon maaf mereka pakai sosmed dan itu mereka itu pakai buzzer dan anonim dan namanya enggak jelas itu kan tipikal dari politik yang sangat pengecut kalau Bapak menganggap itu buzzer itu pengecut main belakang gitu lalu tapi nusuh orang cuma hadapan-hadapan itu yang lalu digunakan oleh istana untuk melanggengkan kekuasaan mereka ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya ya kekuasaan lagi mewariskan kekuasaan kepada anak, istri padahal maling juga itu jawaban Bapak Irma harus tahu politik memang tidak mau kita ikut dalam kancah politik betul Bapak kalau Bapak Bapak lebih gini tetapi kita harus tahu politik kita tahu oh modelnya begini arahnya begini oh PKS modelnya begini ininya begini kemana arahnya begini kita harus tahu ini baik Pak berarti kita harus tahu dunia politik tapi kita tidak dianjurkan untuk berkecimpung ya Pak ya di dunia politik tidak langsung berkecimpung pada kancah Bapak menyebut kancah itu kenapa? karena kotor sekali padahal politik itu suci sangat suci dan sangat penting sekali karena yang kita perjuangkan itu nasib orang banyak tetapi ketika lalu kurang-kurang masih dalam kancah politik itu lalu kurang agitasnya begitu Bapak kaget banget akhirnya lalu kurang-kurang teman-teman Bapak yang dulu sama-sama sama-sama berjuang dengan kita untuk menegakkan nilai ini dakwah Islam kita musuhan sekarang musuhan musuhan nantinya kalau Bapak tidak begitu kalau Bapak orangnya happy-happy saja dia lalu kurang menyatakan begini cara dia bilang begini kamu tahu nggak ketika Bapak di perumahan anggota Dewan di Kelibatan kamu tahu nggak di bawah itu itu rakyat ini loh wakil rakyat dia tepuk dadal Allah Bapak geleng-geleng kepala itu rakyat yang lagi yang lagi kebanjiran yang lagi ini pinggir-pinggir yang dipinggir-pinggir apa namanya pinggir-pinggir kali itu rakyat ini wakil rakyat oh gila dia yang menunjukkan bahwa gaji saya segini gaji saya mobil saya sudah segini nanti target saya begini dapat proyek begini-begini itu yang dibilang semua apa Irma Irma bisa bayangkan andai kata lalu kuran dia dapat duit dengan cara begitu ini yang dikasih kepada istri dan anak-anak kira-kira benar nggak istri dan anak-anak tidak pak itu masalahnya termasuk di Prabowo kemarin itu apa yang dia beli apa namanya coba apa yang dia beli di Amerika itu wah itu luar biasa em-em-an dia beli Rolex dia beli tas Tumi Tumi tas Tumi wah macam-macam Rolex aja berapa harganya lalu kuran dia beli istrinya juga ikut ikut-ikutan jadi bajingan juga nah ini yang jadi nggak benar nah itu yang lalu kuran dikasih kepada anak istri nah Ima yang sudah berkeluarga ketika lalu kuran suami suami memberikan rezeki yang tidak halal itu gimana rasanya itu yang jadi problem yang paling berat itu adalah pada anak anak kita Ima Ima merasakan nggak anak itu kira-kira mau diatur atau nggak mau Pak artinya lalu kita harus jaga apa yang kita makan apa yang kita ini gitu ya itu silahkan ada lagi Irma satu lagi Pak kalau apa menjelang menjelang apa pemilu Pak misalkan ada salah satu partai politik Pak apa menyumbang sembako misalkan nah berarti kan tujuannya itu untuk memilih dia tapi bagaimana kalau kita menerima sembakonya tapi kita tidak memilih dia itu bagaimana Pak hukumnya itu yang cerdas itu yang cerdas terima uangnya terima sembakonya jangan pilih orangnya gitu iya lo tau rasa kenapa mohon maaf ya seringkali lakukan sembako yang diberikan itu uangnya nggak jelas uangnya nggak jelas kenapa karena yang diberikan sama kita itu paling 150 ribu nanti selama lima tahun dia korupsi luar biasa habis-habisan itu kalau Bapak nyarankan ya sudah terima aja sembakonya tapi padahal dari yang halal kita makan ya memang rusak padan kita tapi masalahnya Irma mau kasih tetangga lagi atau gimana itu pasti karena masalah sembako ya syukur-syukur duit lah duit itu kan bisa kita impakkan ke masjid karena uangnya nggak jelas minimal lalu kadang dari orang yang memberikan nggak jelas nah ini kan ini yang penting tapi masalah kalau sembako waduh Bapak dah pening juga kepala itu kalau sembako itu gitu Irma berarti pemberiannya itu nggak boleh kita makan sendiri ya Pak kayak misalnya sembako Bapak dalam logika normatifnya begini aja Irma Irma mau nggak sesuatu yang diberikan tapi dari hal yang tidak halal hal yang tidak jelas tidak Pak nah gitu disitu nah syukur-syukur lalu kemudian ada pembulung ada ini dikasih lagi ke dia kayaknya lebih bagus karena dia perlu banget karena ini kebaikan kita gitu gitu jadi kadang-kadang dilemanya disitu problemnya agak berat gitu Irma baik Pak terima kasih yuk Nadia silahkan Nadia halo assalamualaikum selamat teman-teman Pak Dalmeri ya ya hamdulillah kita bisa ketemu di walaupun harinya beda ya Pak ya ya yaudah baik Pak gini Pak seperti yang kita tahu ya Pak ketika pemilihan kepala daerah contoh kecilnya kan ada tuh beberapa calon kepala daerah yang gak sedikit kalau lagi kampanye bawa bunuh-bunuh agama maaf dan itu bukan rasio umum lagi ya Pak apalagi ya mungkin itu buat penarik masyarakat untuk memilih beliau apalagi Indonesia masih agak konservatif ya Pak kalau untuk urusan agama jadi pertanyaanku apakah agama dan politik bisa berjalan beriringan Pak terus gimana jika melihat histori kesilafahan Islam zaman dulu dan bagaimana para politik memanfaatkan agama untuk mencapai kekuasaan itu aja sih Pak oh iya Pak aku ada pertanyaan satu lagi Pak yang di luar materi hari ini gimana hukumnya memakan makanan orang yang baru meninggal maksudnya makanan yang ada di dalam acara misalkan acara itu lagi tujuh harian karena saya diajarkan oleh orang tua saya bahwa itu tidak boleh dimakan baik Pak itu aja pertanyaan saya terima kasih kalau ditanyakan kepada Bapak itu boleh tidak boleh boleh dan halal cuman kadang-kadang secara etika orang yang lagi susah masa kita kita beratkan sih tapi kalau sudah lalu kudang dihidangkan kepada kita itu mereka tersinggung juga loh itu kalau lalu kudang tidak kita makan tersinggung juga loh cuma masalahnya yang lalu kudang yang kita khawatirkan kalau lalu kudang dia pinjam sana pinjam sini untuk lalu kudang hanya karena ruatan hanya lalu kudang karena tradisi mereka harus punya hutang kesana ini yang sebenarnya tidak boleh kalau ditanyakan tapi bukan haram dia menyediakan memuliakan tamu memuliakan tamu cuman orang tua Nabiya itu bilang itu tidak boleh tidak boleh wajar kenapa karena dia lagi sohibul musibah dia sedang dalam keadaan musibah baik pak jawaban apa pak yang pertama ketika lalu kudang orang yang menggunakan deli-deli agama untuk kebunang itu sudah haram itu sudah haram artinya lalu ayat itu ayat hadis itu lalu kudang dia gunakan untuk kepentingan politik dia dia saja lalu kudang melakukan itu itu sudah haram nah kadang-kadang lalu kadang kita agak konservati wah itu dia dia sangat islami sekali buktinya pak kaya-pak kaya padahal lalu kudang itu ketika lalu kadang kita lihat kita lihat saja begitu dia terpilih maling gak itu yang jadi masalah Nadia itu problemnya yang jadi problem itu yang masalah yang agak berat dalam hidup itu yang pertama yang kedua yang kedua apa tadi ya lupa bagaimana apakah politik sama agama itu bisa berjalan beriringan pak politik dan agama itu harusnya harusnya agama menaungi menaungi kehidupan politik ini dalam bahasa bapak-bapak mengikuti teorinya Peter Berger skrip kanofi artinya kanofi itu tau gak yang menaungi kita dari lindungan panas jadi agama itu lalu mengadamkan politik jadi panas sekali politik kita agama lalu agama itu loh ini gak boleh loh kamu punya etika itu agama harusnya artinya lalu kurang agama menjadi fungsi kontrol terdiri kehidupan politik bukan lalu kurang melegitimasi politik ini yang tidak boleh yang terjadi di Nusainya kan sekarang itu itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini ya mengambil nilai-nilai agama untuk lalu kurang kepentingan politik nah nyerang yang lain itu problemnya nyerang yang lain lalu kurang Muhammad itu sebagai ini radikal bapak kaget kaget demi Allah kok tokoh-tokoh Muhammad dia radikalin semua kontribusi lo apa sih kan gitu kontribusi kamu apa dalam perpolitikan ini Muhammad dia gak pernah lalu kurang minta-minta apa-apa loh gak minta apa-apa dalam kepentingan politik itu lalu kurang covid ini saja lalu Muhammad itu menyediakan dana di rumah sakit-rumah sakit Muhammad itu lalu untuk merawat orang gitu loh lalu kadang kita dianggap radikal itu problemnya kenapa karena kita mengkritik pemerintah lalu kadang dianggap lalu kurang kita sebagai orang radikal ini kadang-kadang iya kok terus kemarin baru aku dengar kabar beritanya Jokowi minta dikritik sama masyarakat langsung tunggu barang skrim iya sengaja ada polis cyber nanti nah itulah kemudian sepupu istri bapak di farbapak itu lalu keren bilang udah hati-hati jangan main di twitter jangan main di facebook jangan main di instagram itu lalu keren dari di sorot sekarang twitter yang paling banyak banget gitu yang ketiga apa tadi Nadia yang ketiga bagaimana jika melihat kelilapan islam zaman dulu zaman dulu itu sebagai sui generis yang lalu pernah dibilang oleh masal itu sui generis bagus sekali sangat bagus ideal sekali tapi apakah bisa dilaksanakan sekarang tidak bisa sangat tidak bisa kenapa umat islam pada waktu itu masih sedikit sekarang umat islam sudah 1 miliar lebih itu mau disatukan pikirannya di Indonesia aja udah beda beda sangat beda antara Muhammadiyah nggak bisa disatukan coba nanti Ramadan nanti berkelahi lagi Muhammadiyah sudah menetapkan hasil hisap lalu astronomi itu menetapkan bahwa tanggal 13 April itu kita udah masuk Ramadan gitu secara hisap secara hisap tapi kalangan saudara-saudara kita eno enggak gue perlu lihat dulu gue lihat dulu begitu lihat pakai tropong pakai ini itu kan ada duitnya ada duitnya ada proyeknya itu yang lalu tidak bisa dilepaskan itu loh problemnya ada duit disitu gue harus lihat dulu ntar dulu gue harus lihat dulu ini masalahnya Ruyatul Hilal itu kan ada duitnya disitu bisa enggak lalu kita dalam beragama tidak memakai duit sangat susah itu jawaban Bapak baik terima kasih Pak oke teman-teman Bapak kira cukup ya untuk kelompok 8 kita mau masuk kelompok 9 kita tutup taruh muka kita kali ini dengan ucapan hamdallah Alhamdulillah Hippabla Alhamdulillah Alhamdulillah